1, 2, 3, 4, 1 Jalur, 1 Juta Info Yang biasa dikenal dengan jerukan sang fenomena Dia adalah Coach Rusli Apa kabar Coach? Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya Coach, kembali kita akan disajikan laga lanjutan Liga 1 2021 Yang akan mempertemukan antara Arema versus PSM Makassar Kira-kira bagaimana Coach memprediksi jalannya pertandingan pada hari minggu ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi para pecinta bola akan dipertontonkan Salah satu pertandingan yang sangat menarik Untuk pekan ini atau hari minggu Antara Arema malam dengan menghadapi PSM Makassar Seperti kita kata bahwa kedua tim ini adalah merupakan tim yang sudah menjadi langganan Sudah menjadi langganan di Liga Indonesia Dan sudah memiliki track record yang tidak direkukan lagi Maka saya pastikan bahwa pertandingan kali ini akan terjadi yang sangat seru Di mana PSM akan mengandalkan pemain nasinya Yang pertama adalah Ancho Junction Seperti kita kata bahwa Ancho Junction merupakan pemain yang termahal Pemain termahal di Liga Indonesia pada kali ini Dia memiliki busa pasar 8,7 miliar Inilah saatnya harga yang direkukan oleh PSM kepada Ancho Junction Seharus memperlihatkan bagaimana dia ketajamannya untuk mencetak bola Di lain sisi kita kata bahwa Arema malam sangat terkena dengan pertahanan Ada salah satu pemain yang sangat konsisten dalam dari Liga ke Liga Iaitu adalah Diego Misal Diego Misal ini dia berada di kubuk pertahanan dari Arema malam Jadi saya bisa katakan bahwa antara Johnson dengan Diego Misal akan saling berhadapan Dan sangat-sangat bagus untuk ditonton ini pertandingan pada kali ini Mungkin secara mu begitu awal Ya Coach, kalau dari head-to-head antara kedua tim Di mana PSM Makassar masih mengungguli dari Arema malam ini Di mana dari tiga pertemuan terakhir PSM Makassar masih unggul 2-1 atas Arema malam Apalagi dari Piala Mempora lalu PSM Makassar ini memperlihatkan permainan yang cukup bagus Meskipun tanpa pemain asing Kira-kira bagaimana Coach melihat pertemuan antara kedua tim ini? Ya, salah satu kepercayaan diri PSM pada kali ini adalah Dia tampil lebih bagus pada saat bermain di Piala Mempora Memang pada Piala Mempora pada dia berada di urutan keempat Tapi itu lagi-lagi faktor keberuntungan Pada saat itu dia kalah dalam aduan Ini menandakan bahwa PSM sangat percaya diri pada pertandingan kali ini Apalagi ditambah dengan pertemuan Apalagi ditambah dengan pertemuan di mana PSM masih lebih unggul dibandingkan dengan Arema Memang beberapa tahun terakhir Ya beberapa tahun terakhir sejak dikendalikan oleh Api ya Dia performa dari PSM itu sendiri sangat bagus Dan konsisten permainannya ini menandakan bahwa Ini merupakan modal tersendiri bagi PSM untuk menatap pada liga kali ini Mungkin seperti itu Ya, Coach seperti yang Coach tadi katakan bahwa Ada pemain yang cukup jadi sorotan Itu yang pertama itu dari PSM itu ada Angko Jansen Sementara di kubu Arema itu ada apa namanya Diogo Michel Kira-kira bagaimana peran dari kedua tim ini untuk membawa timnya memenangkan pertandingan kali ini Ya, memang ada dua pemain ini sangat berpengaruh Sangat berpengaruh Di lain sisi, Angko Jansen ini mau diukur bagaimana kemampuannya Mau diperlihatkan bagaimana dia bermain pada kali ini Karena kita katakan bahwa Angko Jansen ini berasal dari Belanda Pasti dia Kalau kita melihat dari karakteristik permainan di Belanda itu Pasti gaya menyerang Gaya menyerang yang akan diperlihatkan Di sinilah juga akan menjadi modal tersendiri bagi Angko Jansen Untuk mencetak bola Ya, mencetak bola apakah Apakah dia akan mencetak bola Dan akan merepotkan bagian pertahanan dari Bagian pertahanan dari Arema Malam Seperti tadi dienangkan bahwa Salah satu pemain Yang sudah tidak asing lagi di Liga adalah Diego Michel Diego Michel sudah beberapa klub yang dia tempati Dia selalu menjadi palam pintu Dia selalu menjadi palam pintu Dan menjadi penyelamat Terkadang dia berpungsi sebagai penyelamat Penyelamat di lini belakang Hal inilah Saya melihat akan menjadi ketertarikan untuk ditonton pada kali ini Antara Angko Jansen dengan Diego Michel Di sisi lain, Angko Jansen terkena dengan serangannya Serangannya membawa bola Membuat bola dan goreng Dan bagaimana penguasaan bolanya yang cukup bagus Yang cukup bagus Sehingga akan dihadang oleh Diego Michel yang sangat terkena dengan disiplin Disiplin untuk menjaga setiap pergerakan dari penyerang itu sendiri Ya Coach, kalau kita lihat dari segi kepelatihan Di mana pelatih PSM ini adalah mantan daripada pelatih Arema Pada musim 2016 dan 2019 Kira-kira bagaimana Coach melihat dari pelatih ini Apakah pelatih ini kemudian bisa menyusun strategi untuk PSM untuk mengalahkan Arema? Yang jelas, peran pelatih itu sangat penting dalam setiap pertandingan Di mana merupakan suatu modal tersendiri Yang merupakan modal tersendiri dari PSM Karena memiliki pelatih Milomir Yang pernah menukani juga oleh Arema Malam Ini menandakan, ini berarti bahwa Milomir ini sudah dia tidak buta lagi terhadap kekuatan daripada Arema Malam Pasti dia memiliki, dia memiliki cetatan tersendiri terhadap pemain-pemain yang bermain di Arema Malam Ini merupakan suatu kekuatan Yang menjadi kekuatan juga terkesen Pasti dengan demikian, dengan demikian pasti Milomir akan memberikan suatu gebrakan atau memasang pemain-pemainnya Untuk bagaimana dia bisa mengalahkan dari Arema Malam Namun ya strategi ya, strategi menyerahnya akan dipergunakan oleh Milomir pada kali ini Dan bertumpu juga pada pemain tengah Pemain tengah yang ada di PSM sangat kuat Seperti kita ketahui ada Wiljam Flowing yang akan berpasangan dengan Rasip Bakri Dan begitu juga dengan temannya Adul Rahman dan sebagainya Ini memang selama saya lihat formasi dari salah satu keunggulan dari formasi PSM kali ini Ini adalah bagaimana dia kuat di permainan di lini tengah Sama dengan formasi ini, sama dengan dipakai di negara-negara Eropa Seperti dengan Real Madrid yang sangat terkena dengan permainan-permainan tengahnya Ini menjadi kekuatan Bahkan lantas yang menjadi permasalahan adalah pertanyaan bagaimana ya Bagaimana dari Arema itu sendiri Almeda ya, Almeda sebagai pelatih dari Arema Pasti akan mengubah strategi ya Pasti akan mengubah strategi yang selama ini Ini dipakai oleh Arema pada saat Milomir sudah menjadi menukani dari Arema Ini mana Almeda akan memberikan kejutan Ya, akan memberikan kejutan formasi baru Untuk mengalabui atau untuk menghadapi Milomir yang sudah mengetahui bagaimana Taktik atau pergerakan setiap pemain dari Arema sendiri Sehingga dengan antara Almeda takti yang dipakai Almeda nanti akan dilayani Takti yang dimainkan oleh Milomir akan dilayani oleh Almeda itu sendiri Ini sangat menarik pada pertandingan pada kali ini Ya, kalau kita melihat dari komposisi pemain daripada kedua tim Maupun strategi atau taktik yang akan diterapkan oleh kedua pelatih Kira-kira bagaimana hasil dari kedua Hasil dari pertandingan dan hasil akhir dari pertandingan ini Ya, berdasarkan dengan pengalaman Berdasarkan dengan formasi Formasi pemain dan strategi para pelatih Saya melihat bahwa Insya Allah ya kemenangan akan berada di kubu PSM Mungkin seperti itu Ya, coach makasih Ya, pemirsa demikianlah analisis-analisis atau prediksi yang akan tersaji pada laga yang akan mempertemukan antara Arema Malang versus PSM Makassar Jangan lupa untuk subscribe channel Jalut Info TV Karena subscribe itu gratis Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh